Di zaman milenial ini, semakin banyak inovasi lahir dari kreator muda anak Indonesia. Beragam produk yang dihasilkan dari alam, sangat bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat kita. Khususnya untuk penampilan atau konsumsi nutrisis sehari-hari. Nah, bagi para wanita yang ingin mempercantik penampilan, saksikan Laptopsi Unyel hari ini ya. Laptopsi Unyel, kita belajar bersama. Laptopsi Unyel, kita belajar bersama. Wah, cantik-cantik ya. Pasti sudah pada kenal nih sama produk kecantikan yang satu ini. Yap, bulu mata. Walaupun bentuknya kecil, tapi sangat membantu memaksimalkan kecantikan setiap wanita. Serta meningkatkan percaya diri juga loh. Eh, sudah ada yang tahu belum? Bagaimana cara pembuatannya? Hmm, Unyel mau kasih tahu prosesnya nih. Yuk, kita cus ke pabriknya. Come on! Berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. Bulu mata diproduksi setiap harinya. Sejak tahun 2009, pabrik ini mulai eksis. Pertama, namanya proses noting. Proses ini mensimpulkan rambut satu persatu. Bahannya bukan dari rambut asli, tapi dari serat sintetis. Satu simpul, lima helai rambut. Proses ini harus benar-benar keliti ya. Selanjutnya, bulu mata ekstensiun digosok dengan suhu panas 70 sampai 80 derajat Celcius. Dalam sebulan, produsen yang pernah mendapatkan predikat eksportir tangguh ini, membuat 1 juta pasang bulu mata. Wih, keren! Nah, sekarang tahapan memotong nih. Panjangnya 12 mm. Ini disebut ukuran medium. Ada tiga jenis ukuran lainnya. 8, 10, dan 14 mm yang disebut long atau bulu mata yang terpanjang ukurannya. Masya Allah, Pak Ipe. Cantik benar, Pak. Pak, susu sasuit esit. Pak, sombong benar nih? Halo, Pak. Mau kemana sih? Ngingin nganterin deh. Gimana sih, Pak? Pak, nggak kena penapai kan? Nggak kesambet. Waduh, waduh. Perbang lagi. Duh, apaan nih, Pak? Bulu matanya ketinggalan nih. Coba pakai lem korea, Pak. Pasti kuat. Jadi malu, ayah. Kurang kuat lemnya. Berikutnya, proses penggulungan. Bulu mata diletakkan di atas kertas. Sebelum digulung, dirapikan dulu bulu matanya. Kemudian diikat. Kertas yang digunakan kuat dari suhu panas dan berjenis permanen paper. Kertas ini dikirim dari negara Jepang lho. Keren kan? Hihihi. Oke deh, langsung dibawa ke mesin oven. Wah, ovennya cukup besar ya. Dan bisa menampung 1.600 bulu mata. Suhu panasnya sekitar 110 derajat Celcius dengan lama proses 45 menit. Di proses inilah, bulu mata melengkung mengikuti bentuk bulu mata asli. Lanjut, proses yang satu ini harus memiliki kealian khusus, namanya proses gunting style. Setiap nelai bulu mata digunting dengan model yang sudah ditentukan. Ada puluhan, bahkan ratusan model potong yang dibuat. Kalau sudah beres, selanjutnya diletakkan di wadah kemasan. Prosesnya dengan sistem tanam dan perkat khusus. Lanjut ke memas ya. Bulu mata ini pun diekspor ke beberapa negara, termasuk negara adidaya. Dan negara-negara lainnya. Eh, jangan khawatir. Di Indonesia juga banyak kok. Dengan harga yang pastinya lebih terjangkau. Biar mudah memasang bulu mata ekstensi ini, harus dibantu ya. Seperti kakak Nurma ini nih. Kakak ini dibantu karyana untuk memasangnya. Bulu mata ini berbeda dengan bulu mata biasanya. Berjenis ekstensi. Bulu matanya satu persatu. Dan harus lebih teliti memasangnya. Wah, sudah cantik kan? Siapa yang suka makan buah ini? Tahu gak nama buah ini? Iya, betul. Belinding. Selain rasanya yang manis dan segar. Daging buahnya memiliki khasiat juga loh. Bisa digunakan sebagai produk kecantikan. Buah belimbing dewa memiliki banyak kandungan vitamin dan juga antioksidan. Membuat teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia meluncurkan produk kecantikan dari ekstrak buahnya. Yap, serum belimbing. Wah, ahlam dan Anissa sudah siap panen bersama papa tani nih. Wih, banyak juga ya. Hmm, mau tahu bagaimana proses pembuatan ekstrak buah belimbing? Yuk, ikutin unyel terus ya. Katanya disuruh bejemur biar cepat kering. Enak banget nih. Kalau kata orang kaya mah, sambil relaksasi. Aduh, sakit banget. Apa nih nih? Aduh, ya ampun. Aduh, semut. Wah, koi pey. Kenapa, po? Ini, Niel. Muka po habis dimasker pakai belimbing. Eh, malah disemutin. Loh, memangnya cara makainya gimana, po? Kau blender belimbingnya, langsung oresin ke muka deh. Kan biar kaya herbal gitu, Niel. Ya, nggak gitu juga kali po prosesnya. Yaudah, nanti unyel kasih tahu deh caranya. Pertama, kita potong buah belimbingnya tipis-tipis ya. Wah, ternyata kadar air pada buah belimbing banyak banget ya. Setelah dipotong tipis, terlebih dahulu kita pindahkan ke wadah. Untuk proses pengeringan di dalam oven. Untuk proses pengeringan ini, butuh waktu 2-3 hari atau 1 minggu. Dengan suhu sekitar 40-60 derajat Celcius. Lanjut ke mesin roteri. Yaitu proses untuk menjadikan buah belimbing yang sudah kering untuk diekstraksikan. Ekstrak tadi dimasukkan ke dalam mesin evaporator. Wah, unyel sudah nggak sabar nih nunggunya. Dengan mesin roteri, air ekstraksi belimbing memiliki fungsi untuk ngelarutkan dan dikentalkan menjadi pemekatan cairan ekstrak. Butuh 5% kandungan ekstrak di setiap botol serum. Oke, lanjut ke proses mixing ya. Check it out! Dalam proses ini, sebelumnya kita harus siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama, masukkan multivitamin, lidah buaya, ekstrak belimbing, dan vitamin C, serta pewangi agar serum yang kita oleskan ke wajah menjadi harum. Aduk hingga larutan tersebut menjadi homogen. Berikutnya adalah proses quality control. Di sini kita akan mengecek warna larutan serum, serta kadar pH dan juga kentalan serum tadi. Serum belimbing ini tidak boleh terlalu cair ataupun terlalu padat. Biasanya, kadar pH normal kulit wajah, yaitu sekitar 5,5 sampai 6,5 pH. Karena itu, kadar untuk serum harus sama dengan kulit manusia, agar wajah kita tidak iritasi. Lanjut, kita akan langsung mengisi larutan serum tadi ya. Sekarang kita coba aplikasikan yuk serum belimbingnya. Kita oleskan serumnya sampai merata di bagian sekitar wajah. Serum belimbing dewa ini sangat bagus untuk menutrisi kulit pada wajah kita. Selain untuk menambah antioksidan, bisa juga loh menghilangkan kerutan pada kulit. Karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Jadi, konsumsi terus buah lokal kita ya teman, biar tetap sehat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Buktinya muka ayah disemutin. Poh sih manis, makanya disemutin deh. Pakai ngerayu lagi, agak kena. Sorry ya. Aduh, ada apaan sih ribut-ribut? Gini Den, Mpoh Ipeto pengen buah belimbing. Kan ini buat penelitian. Eh, dia nggak percaya Den. Ya ialah kata percaya. Buktinya ayah gagal. Malah disemutin. Aduh, Poh. Kemarin itu salah prosesnya. Nih, pakai ini Poh. Ini hasil yang sudah jadi. Wah, ikannya besar-besar ya. Siapa yang suka makan ikan? Selain kandungan nutrisinya yang bagus untuk tubuh, konsumsi ikan bisa untuk mempercantik kulit juga loh. Nah, penasaran kan dengan inovasinya? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Laptop Si Unyil. Sankis Valencia berasal dari Kalifornia, Amerika Serikat. Jenis jeruk ini paling sering digunakan untuk membuat marmelade di negara-negara lain. Pertama, kita belas Sankis menjadi dua bagian. Wih, segar banget kan? Sankis punya warna kulit lebih terang dari jenis jeruk lainnya. Kandungan airnya juga cukup banyak. Nah, kalau rasanya? Hmm, asam manis. Mantap! Lanjut, peras Sankis pakai alat peras seperti ini. Jadi, nggak capek deh. Dari 20 kg jeruk Sankis bisa menghasilkan air perasan sebanyak 10 liter. Eh, jangan buang kulit Sankisnya, karena akan kita manfaatkan. Wah, untuk apa ya? Penasaran kan? Bersihkan sisa daging yang menentel di kulit jeruk. Lalu potong kulit jeruk tipis-tipis seperti ini. Kulit jeruk Sankis Valencia yang cukup kebal ini, cocok digunakan untuk marmelade. Adanya potongan kulit jeruk inilah yang membedakan selai dengan marmelade. Sekarang rebus kulit jeruk selama satu jam. Suhunya sekitar 100 derajat celcius. Hasilnya tekstur kulit jeruk jadi lembut dan mudah dikunyah. Rasanya pun jadi tidak pahit. Sebelumnya, beberapa bahan tambahan sudah dimasak dalam tangki berkapasitas 300 kg ini. Baru deh, masukkan air perasan jeruk Sankis. Suhunya bisa sampai 90 derajat celcius. Lalu masukkan kulit jeruk Sankis. Oh iya, kulit jeruk Sankis ini mengandung petin. Berfungsi sebagai pembentuk gel. Hasilnya tekstur marmelade jadi kenyal dan kental. Kulit jeruk juga bisa menambah aroma dari marmelade lho. Oke, sebagai penambah rasa manis dan pengawet alami, masukkan gula pasir. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Butuh waktu 1 jam agar marmelade jeruk ini matang. Marmelade jeruk akan dikemas dalam botol kaca. Nah, biar bebas kuman dan bakteri, botol kaca harus melewati proses sterilisasi. Caranya, panaskan botol kaca pada suhu 115 derajat celcius selama beberapa jam. Sip, botol kaca siap kita gunakan. Kemas marmelade jeruk ke dalam botol kaca ukuran 200 gram. Banyak cara untuk menikmati marmelade jeruk ini. Salah satunya, jadi olesan roti seperti ini. Rasanya enak banget. Ada sensasi renyah dari potongan kulit jeruk dalam marmelade-nya. Hmm, yummy! Kandungan vitamin C pada marmelade jeruk bagus untuk menjaga kesehatan gusi pada anak. Memperkuat pembuluh darah, jadi mengurangi lemar saat anak terjatuh. Kebutuhan vitamin C untuk anak usia 5 tahun sekitar 45 miligram per hari. Sementara untuk orang dewasa, sekitar 75 sampai 100 miligram per hari. Jadi, jaga asupan vitamin C sesuai dengan kebutuhannya ya. Mantap! Disini katanya banyak ikan. Kok dari tadi nyari ikan nggak dapet? Haaah, udah 2 jam nih. Wah, Paoga ngapain tuh? Paoga, ngapain pak? Ngambil ikan, Den. Katanya banyak disini. Ya, Pak. Disitu mana ada ikannya. Mendingan ikut punya lagi deh. Nanti ada upahnya, Poga. Yang bener, Den. Yaudah, ikut, Den. Tungguin. Siapa yang gemar makan ikan? Nah, selain banyak kandungan gizi dan proteinnya, mengkonsumsi ikan bagi wanita juga bisa bikin cantik loh. Hmm, hubungannya apa ya? Eh, ada beberapa kandungan yang membuat tubuh dan kulit lebih sehat. Inilah cantik sesungguhnya. Nggak perlu mahal kok. Rajin konsumsi ikan aja. Salah satunya, ikan air tawar yang satu ini nih, namanya ikan mas. Selain sumber utama protein, ikan mas berfungsi sebagai anti-aging, alias menunda proses penuaan dini. Apalagi kalau dimasak makanan yang lezat. Hmm, yummy. Wah, kalau urusan masak-memasak sih, chef khas di jagonya. Eh, ayo chef, masak ikan masnya ya. Menunya, ikan mas saus kecomrang. Iris dulu kecomrangnya ya. Selanjutnya, goreng dahulu ikan masnya. Minyaknya harus banyak. Biar seluruh tubuh ikan ikut matang bersamaan. Hmm, sambil menunggu matang, kita buat sausnya dulu yuk. Cairkan margarin, biar rasanya makin gurih. Jangan lupa tambahkan bawang putih, bawang merah, cabai, lalu kecomrangnya. Aroma dan rasanya yang khas menjadikan kecomrang banyak diolah untuk berbagai hidangan utama. Lanjut! Tinggal siram sausnya ke atas ikan mas nih. Hmm, bikin kunil baper aja. Eh, bikin lapar maksudnya. Kombinasi rasanya yang pas, ada manis, asam, dan pedas. Hmm, cocok banget nih bagi yang gemar makan ikan dan suka pedas. Apalagi siang-siang begini. Wah, ikannya banyak banget. Semuanya ikan mas loh. Berlokasi di Kampung Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain banyak, ikannya pun berukuran besar-besar. Sekali panen, bisa bertonton banyaknya loh. Biar cepat gemuk, ternyata ada pendeteksi ikan kalau lapar. Wih! Alatnya seperti ini nih. Alat ini memiliki sensor gerak dan gelombang. Ciri-ciri ikan lapar itu, ikannya banyak bergerak ke sana kemari. Lalu menimbulkan gelombang dan terdeteksi pada sensor. Selanjutnya, sinyal akan dikirim melalui teknologi berbasis aplikasi. Dan akan terbaca pada grafik seperti ini. Langsung deh, pakan otomatisnya bekerja. Pakan otomatis ini asli buatan Indonesia. Penemunya Gibran Huzaifah. Dan dinobatkan majalah Forbes sebagai anak muda bertalenta dari Asia. Wah, keren! Pakan otomatis ini dikendalikan dengan jaringan aplikasi berbasis Wi-Fi dan bisa hemat 21%. Dengan lontaran 10 meter dan luas jelajah 45 derajat. Mantap! Alat ini terdiri dari 3 bagian. Yaitu drum, corong, dan rangka kaki. Pertama, potong drum sesuai ukuran yang diinginkan. Drum ini berfungsi sebagai tempat pakan ikan. Komponen lainnya yang harus disiapkan adalah corong. Berfungsi sebagai media pengantar pakan ikan dari drum ke tempat keluarnya pakan ikan. Beri lem khusus pada corong, agar daya rekatnya makin kuat dan tahan lama. Ayo, yang semangat ya, Karmel! Oke deh, lanjut ke tahap perakitan. Pasang corongnya pada bagian bawah drum. Pastikan presisi alias pas letaknya ya. Baru deh, rakit ke rangka kaki seperti ini. Kalau 3 komponen lengkap terpasang, wah jadi mirip seperti dispenser ya. Sip lah, tinggal kita cat deh. Biar tampilan alat pemberi pakan ikan otomatis ini semakin bagus. Lapisi dulu dengan warna dasar. Lanjut beri cat dengan warna terang. Komponen lain yang tidak kalah penting adalah kotak pengontrol dan kotak tempat makan ikan. Kotak pengontrol ini akan tersambung dengan aplikasi internet. Sementara kotak tempat makan ikan berfungsi untuk melontarkan isinya ke dalam kolam atau tambak. Dan komponen ini terletak di bagian bawah. Tahap uji coba, masukkan selika gel. Ini fungsinya sebagai bahan pengganti pakan. Lalu di-scan barcode khusus dengan aplikasinya. Setelah terkoneksi, langsung dia dihidupkan. Oke, sip, sudah beres nih. Pakan otomatis sudah siap dibeli ataupun disewa. Dan siap membantu para pembudidaya ikan dimanapun berada. Wih, keren kan? Oke, beres. Semua komponen udah Oga pasang. Tinggal minta upahnya. Asik. Pau Oga, sudah beres belum? Udah, Den. Tinggal nyalain aja. Oke deh, Pak. Aduh. Ya ampun. Kok kebakar sih, Pau Oga? Aduh, Den Unyil. Tadi bener loh bisa. Ya. Rusak dong. Gagal dia dapat upah. Aduh. Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih. Masih, Masih. Terima kasih.